Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada e-central Bantuan awal persekolahan ataupun KPM 2022 Semakan kelayakan RM150 Bantuan One-Off Dalam budget 2022 Kerajaan telah bersetuju Untuk menyediakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 Yaitu meningkat berbanding RM100 sebelum ini Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata Sejumlah RM450 juta telah diperuntukkan Yang dijangka akan memanfaatkan 3 juta murid yang layak Bantuan tersebut akan diberikan secara one-off Kepada setiap murid yang layak Berikut dikongsikan syarat kelayakan Dan bagaimana membuat semakan kelayakan Bantuan Awal Persekolahan BAP KPM Sebelum itu apakah bantuan awal persekolahan ini? Bantuan awal persekolahan BAP mula diperkenalkan pada tahun 2012 Bertujuan untuk meringankan beban perbelanjaan persekolahan Anak-anak yang ditanggung oleh ibu bapak Ataupun penjaga terutamanya pada awal tahun Bantuan ini diberikan kepada murid tahun 1 sehinggalah tingkatan 5 Atau yang setara sedengannya dari kalangan keluarga yang berpendapatan isi rumah kasar RM3000 dan kebawah Kadar bantuan BAP Murid yang menerima BAP akan diberi bantuan sebanyak RM150 bagi seorang murid secara sekaligus Ataupun one-off mulai tahun 2022 Mulai tahun 2022 Syarat ataupun kriteria kelayakan bantuan awal persekolahan BAP Pemberian BAP kepada murid-murid dibuat berdasarkan kriteria-kriteria seperti ini Yaitu murid setilah warga negara Malaysia Murid tahun 1 hingga tingkatan 5 Bantuan ini diberikan kepada murid-murid yang bersekolah di SK, SBK, Sekolah Agama Rakyat, Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Swasta selain sekolah antarabangsa Untuk kaedah pembayaran dan maklumat lanjut Cara permohonan Anda boleh klik link yang saya kongsikan di deskripsi untuk manfaat Anda semua Terima kasih Malaysia karena menonton